Udah ini? Udah! Oke, kita balik lagi di Hoho Hihi Pilar kelima, demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami HI Mantap! Hai para delegasi Pilar kelima, demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami HI Masuk! 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 Gak ada lama lagi Tapi bumper tadi dimasukin Iya Oh sekarang gak ada Gak ada Tapi tadi ada dimasukin bumper Apa penyebabnya? Karena dia gak keluar suaranya Karena habis install ulang Karena habis Iya mungkin pergeretan install ulang Dari Windows nya Oh oke Iya 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 Karena kita ke Hex lang Iya Kapan ini tepatnya? Kapan sih? Setiap Sekitar hari Sabtu lah Enggak Sabtu pas jambore? Enggak Enggak Karena besoknya gue Baraka Allah itu Minggu berarti Minggu Minggu malu Masih pas jam gore itu kan? Udah pulang Oh ya minggu hari terakhirnya? Iya Oh iya iya Gue kan udah pulang Terjadi Karena nih kan gue Kalau di handphone gue itu Nonton Youtube Pakai Akun Youtube Ini Abdelahrian ini Abdelahrian ini Pakai akun Youtube Abdelahrian Jadi gue nonton nih Sekitar jam setengah satu Malem dah Iya Tiba-tiba lagi nonton mati Ngek aja gitu Oh lagi nonton apa tuh? Bisikan jenazah ya? Enggak Aldi Tahir ya? Ampe setengah satu Bukan Apa? Gue tuh lagi sering Bersihin mobil kotor? Bukan Bukan Jadi yang gue dengerin doang Guru gembul Oh yang bisa cuma di audionya aja Gue dengerin doang nih Iya 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 Gue sering Ini guru gembul Terus Si nonton ini Ulil Sekarang tuh Ulil Iya Ulumudin Gitu-gitu lah Pokoknya yang Terama-terama dah Tiba-tiba mati Ngek Gitu Videonya mati Videonya mati Cek doang Iya gue cek kan Video kan gue premium kan Harusnya gak bakal mati Ada apapun Gak bakal mati Apa wifi Apa-apa nih Iya gitu Pas gue liat Gue liat kok Enggak Enggak ke post Enggak apa gitu Pas gue buka lagi Kok udah Enggak ada akun Apabilah hariannya Oh Kalau kita mau Masuk ke youtube Kan kita Sign innya lewat google kan Iya Sign innya lewat google aja Ntar masuk ke youtube Dia langsung ini Iya Enggak semua masuk Iya pas gue cek Kok google nya juga Sign out Gue sign ini google nya Wrong password Aduh gue lemes banget Lemes gue langsung Sengah satu lagi ya Sengah satu malam Dari ini gue kesini langsung nih Oh ke atas Ke atas Lumayan jauh tuh kan ya Tinggal naik Tinggal naik tangga Udah sampai ke kantor Terus Gue berisah-berisah Gue masuk ke sini mungkin Salah pencet kali ini kan Gue dari Handphone kecil Gue coba sign in dari sini Gak bisa juga Oke Udah terus Apa passwordnya bang bang Mau dicuri lagi Terus Terus gue coba-coba Agar pemulihan ada Pemulihan Ya Pemulihan Lewat handphone Lewat sini juga gue Oh lewat sini Email ini Email backup Pake email backup Terus pake Yang apa sih To out Itu tuh To factor authentication Kan gue udah pake itu Padahal Oke Harusnya kan gak bisa masuk Karena kalau ada orang mau masuk Harus ke handphone gue dulu Iya di ES gitu Iya Atau kirim Kode Iya kode OTP OTP gitu Kok ini dia bisa gitu Akhirnya gue coba pulih-pulihin nih Udah pulihin Bisa nih Pake password yang baru Hmm Apa password barunya Belum Belum masih lagi ganti nih Belum 10 bulan kemudian Sign out lagi hilang Gila kayak kejaran-kejaran Sampai ini Anjir Gila kok gue jadi kayak Film-film internet gitu kan Iya betul Di sisi lain tuh ada orang yang Wah ini lagi nih Temor kayaknya tuh Gue rasa sih Tapi gak aptek kan Buku temor Iya gak mungkin dia Gak mungkin ya Gak mungkin dia Orang micet aja Mintain Sampai gak apteknya Hahahaha Coba download doang ya Download doang ya Gak bisa Jadi dipastikan dia gak bandel lewat micet Karena dia gak tau Karena dia gak tau downloadnya aja Nah sign out lagi Sign out lagi nih Ya Balik lagi gue pake yang ini lagi Karena Logika gue nih Kalau dia udah bisa masuk Harusnya dia ganti-ganti dong tuh Iya iya passwordnya Passwordnya ganti Terus abis itu dia masuk Dia ganti yang Email backupnya diganti Iya iya Ganti semua harusnya Terus nomor telepon yang buat OTP Diganti Ini enggak lang Nomor telepon masih ke lu Masih ke gue Jadi gue Apa-apa aja Gue pulihkan lagi Dengan password yang Yang baru lagi Udah pake password yang baru Udah balik lagi nih Oke terus gue Sign out sengaja Gue sign out sengaja Terus gue mau masuk lagi Ngek Lupa password yang lang Gue Yang baru lu bikin Yang baru Aduh Allah Akbar Gue bilang dia Apaan ya tadi ya gitu Aduh ya Allah Ya Udah ya Reset lagi Pake Pake langkah yang sama Udah ada passwordnya Gue catet Oke Catannya mana Belum Belum Iya Udah terus Selesai nih Itu jam berapa sih Selesai nih Udah bisa masuk Udah bisa masuk Udah bisa masuk Udah bisa masuk Itu jam berapa sih Gue langsung ngabarin grup Enggak sih Enggak ya Sengaja dua Iya Ini gue gak kabarin Tapi belum ada yang jawab Iya Pada tidur Sialan Gue sendirian Gue sendirian Melawan hacker Melawan hacker Ya Allah Ampun Kayak jago aja dah Udah selesai nih Pagi-pagi udah kabarin nih Semuanya mungkin udah baca ya Kayak gitu Terus gue berangkat syuting tuh Pas lagi syuting jam setengah satu Kehack lagi Satu siang Siang Cara tahunya sama Nonton youtube Enggak Gue jadi Terus Oke Akhirnya ngecek-cek terus Studio Ada email 2 Email studio 9 Kena juga Terus Pas lagi syuting nih Setengah satu gue Ya ini Kehack Ya ini udah Kita kehack lagi nih Habis dah kita Ulang gitu Karena gue harus syuting lah Nggak bisa gini Gitu Video di studio Di sini Di sini Wah gue curiga nih Dian nih Siang nih udah disini Ada disini Oke Sendiri Sendiri Syuting saya sebentar tuh gue tuh Syuting setengah jam Ya Karena udah pasti sih Baraka Allah tuh Paling lama setengah jam Ya Gue coba lagi Masih bisa lang Masih bisa Gue pikir nih Karena gue diem Kalau itu kan gue Real time banget Tahu lagi di hack nih Ya Karena lagi Market terus Tiba-tiba Mati Gitu Jadi mungkin Dulu-duluan aja Ini kalau ini Mas setengah jam Abis deh udah diganti-ganti Nah ininya deh nih Gue mau Lupa password Gue mau pemulihan Sudah gak bakal bisa nih Syuting udah Dengan perasaan Tidak enak banget itu Selesai syuting Baru gue kerjain lagi Masih bisa Masih bisa Masih bisa Jadi gue rasa Dia nyebar doang Sama dia gak ditungguin Gitu lang Ntar deh Hari apa Ntar gue liat Siapa aja Yang udah ke-hack nih Siapa yang masuk Baru gue kerjain Gitu Nah gue liat History dari Rusia Tapi kan Kita bisa pakai VPN Bisa diubah-ubah Bisa diubah-ubah Tapi Secara history Ada orang yang login Dari Rusia Gue panggil Teru Aing Wah Usia Usia lawan Aing Tapi sekarang Berarti udah aman nih Seminggu ini Seminggu ini Akhirnya Gue konsultasi nih Ke Gaptek Oke Gue tau itu malware Itu segala macem Dari Gaptek Dia kasih kemungkinan Mungkin ini Mungkin ini Caranya apa Pakai antivirus Atau enggak Nah gue baru merasakan Kegunaan antivirus Di sekarang Nah Gitu Antivirus percuma Cing Kalau udah ke-hack Kalau udah masuk Kalau udah masuk Terus gimana Harus di Install ulang Windowsnya Hmm Gitu Akhirnya kita install ulang Udah Windowsnya nih semua Berapa komputer Ini yang sebelah sini Editing sama Yang OBS Install ulang Install ulang kan banyak ininya Banyak perintilannya Harus ini Akhir itu Driver segala macem Lama banget Nang sampe jam Sengati Setengah dua Dari jam? Dari Sore lah Sampai setengah dua Sampai setengah dua Pagi Iya Siapa yang nomenin? Iya lu sih Karena gue bilang Lu jangan pulang Kalau bener Gue doang Wah udahlah Bubar aja Habis warah kau Lu tuh Langsung ngurusin itu Langsung ngurusin itu Sampai jam Jam setengah dua Masih ada driver-driver Yang belum Belum Ah bener-bener Jadi kayak Nah ini sih gue Iya Kan kalau misalnya Aman-aman aja Semuanya standar Lo install Udah kelar Abis itu tinggal pake Ini karena ada driver Driver yang baru Terus motherboardnya baru Terus Biosnya juga harus Ini ulang Jadi Dipandu sama si Gaptek Abis ini lu Download ini dulu Ini terus driver ini Ya Cape dah Tapi udah semua nih Udah Apalagi nih Caranya Kata si Gaptek gimana caranya Bisa gak Kata si Gaptek Mungkin gak Kalau dua komputer itu Gak terhubung dulu Sama email Oke Gitu Gak terhubung dulu Sama email Jadi gak bisa Upload dari situ Kita tes dulu Bener gak Selama tiga hari Atau seminggu Kalau Gak terhubung email Gak terhubung email Ke hack atau enggak Gitu Karena kan udah gak ada lagi Yang menghubungi Computer nih Kecuali di handphone Kecuali di handphone Gitu Udah lewat tiga hari Seminggu lah ini Udah gak ada Terus sekarang udah dimasukin lagi email ya Belum Oh belum Yang jadi masalah adalah Gimana caranya Upload Youtube Iya Karena Semua file ada disitu Pindahin dulu ke Ada laptop atau apa Iya Upload dari laptop Tadinya gini Kita udah pikir Gimana caranya ya Apa Google Drive Oke Google Drive dulu Disini pake email yang lain Google Drive dari sini Terus ambil di komputer yang baru Iya Upload dari situ Upload dari situ Tapi kan Artinya udah melalui komputer ini Siapa tau dia Masukin Masukin malwarenya dari situ Atau pake Flashdisk aja Oke pake flashdisk Kan gak ada internet Gak ada internet Sekaligus Di scan dulu lah Tadi gue kepikirannya Pak Kan gue ada Macbook nih Oke pake flashdisk Tapi Di macbook Gak ada kan colokan flashdisk Kan bisa pake Gak ada itu nyelang Gue punya tuh Gue ada tuh bawa Dari type C Type C Ada gue Ada Gue punya Dua Ada macbook anak gue Macbook gue tuh ada dua-duanya Gue beli untuk itu Si ininya Karena gak pernah dipake Karena gak pernah dipake Dimana yang gue cari-cari Waduh udah gak bisa Pake flashdisk Nah gitu Hari gue beri Eh ada mac Anak gue Imac yang gak pake Nuh 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 Gue inget Wah Gitu punya Imac Gitu Di kamar Si Delisa Gitu Angkut aja disini dulu Lemot lang Imacnya lama banget lang Emang lama Tapi memang udah lama Iya Emang udah lama Gak pernah dipake Iya Dari on Sampai ini ada Kali sejam lang Maksud dari on Sampai Tanya aja Iya tanya aja Ininya bootingnya Satu jam Iya Gak ada apaan Ini gue bilang nih Padahal kan mac terkenalnya Sudset kan Sudset Cuman karena Ini kan Tahun 2014an 2013-2014 Terus Selalu di update OSnya Mungkin udah gak Pas Harusnya kalo pake OS Yang jaman dulu aja Mungkin masih ini Tapi isinya penuh juga Enggak Enggak Gak ada apa-apa udah Jadi lama 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 Airnya Nah sekarang Gue Sekarang gimana sih Posisinya Selama seminggu ini Udah upload Sudah upload Sudah gimana Ada situ Pake apa Pake Mac Pake Mac Imac Yang lemot ini Kok bisa Kalau udah Nyala Udah Oh buting Awalnya Jangan dimatiin aja Nggak iya Nggak dimatiin tuh Di apa Sleep aja ya Ya Ini sendiri lah Standby sendiri Oh Tapi lah Minggu inilah Gue Kalau ini ke-hack Udah kelar udah Pendaringan Gue bilang kalo kita ke-hack nih Pendaringan kita kelar udah Udah kayak Shopee nih Lay off nih Indosnya juga Tapi error-error kamera kemarin Ngaruh nggak? Ada pengaruh dari internet nggak? Nggak Nggak ya itu kabel ya Itu kabel-kabel Enggak Itu driver Gaptek dateng Gaptek dateng ke sini Ini drivernya yang Ini yang Kemarin ngefreeze-ngefreeze? Iya itu termasuk 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 itu Termasuk itu Siapa tau itu serangan awal dari Ya mungkin ya Mungkin Itu Tadi masih ada Apanya? Makanya jadi iniin video Bumper Karena Karena gak ada suaranya lah Ini sekarang nih Dot putnya Kalau semua udah bener nih Tadi lo sebelum lo dateng Iya Gue kan udah siap nih Udah begini nih Iya Terus Tiba-tiba Dian ngomong Kok gak ada suaranya ya Gitu Apaan? Tinggulah gitu Pelan-pelan banget ngomong Gara suara di output sini Semua Semua Output gak ada Nonton Youtube Gak ada suaranya Ilang drivernya lah Ilang Kok bisa ilang Gitu Lagi istirahat Di Muzola Hah? Iya Lagi istirahat di Muzola Driver Drivernya mana Lagi istirahat di Muzola Ada tuh kalau di GI Ruangan khusus driver Ada TV-nya di atas Buat duduk-duduk Lagi istirahat di Muzola Drivernya gak ada nih Mobilnya kosong ya Lagi udah mau pulang loh bang Mana drivernya ya Nyari-nyari ya Kesel ya Lagi nyari Kok gak ada suaranya Kok gak ada suaranya Ternyata gak ada orang gitu ya Iya Tapi nih udah nih Udah Tinggal suara ini aja Tinggal suara Tapi nih ada gak di rekam Di rekam ada Nonton ada Nonton ada Di headphone ada juga Udah ada Udah aman semua kan Yang gak bisa keluar tuh Di speaker ini Di speaker ini Itu hanya permasalahan Setting OBS-nya Iya Pernasalahan Setting OBS-nya Mungkin karena tadi Drivernya hilang Driver audionya hilang Itu aja ngeceknya lama banget bang Emangnya kalau orang panik tuh Enggak bisa berpikir Jernih Jernih Gue cari lagi di ini Cari lagi di internet Bisa sih Masa bisa gak nunggu Orang kemarin gue habis Habis download Habis ini Masa bisa gak nunggu ya Panik Panik Iya Akhirnya baru kepikiran Pasal gini Gue serta aja di Pinggian ya Di file yang kemarin gue download Jadi Udah ada sebenernya Tapi gue cari-cari di Internet kan bego Padahal udah ada sebenernya Tinggal cari doang Udah Udah Tinggal Masalah Si bumper Kita gak bisa denger Jadi kita gak bisa komen Tentang bumper Mohon maaf ya Karena ini ditunggu-tunggu loh Komen bumpernya Hari ini bahkan Kita gak bisa komen Gak bisa lihat Sengaja apa dia Sengaja kayaknya sih Kita gak bisa komen Iya Mana dia ngalaparnya begini Awalnya keresek-keresek Kok lama-lama hilang Kayak Kayak sebuah hal yang Analog gitu Awalnya keresek-keresek Kayak kabel ya Terus hilang putus Klok gitu Digital tuh gak gitu Ininya Gak keresek-keresek Gak keresek-keresek Nggak keresek-keresek Nggak keresek-keresek Ilang aja Kalau menurut Dian tadi Ini awalnya keresek-keresek nih Terus gue keresek malah jadi ilang Sudah Sekarang keresek-keresek di restart ilang Sekarang ini ilang nih Enggak Enggak Kalau ke output ini Masih hilang Masih belum dapet settingannya Oke Harus setting lagi Oh iya berarti Cuma speak Apa yang suara keluar dari sini kan Yang keluar di floor Iya keluar Gak bisa Dia keluar di floor Gak bisa keluar di floor Gak bisa dikeluar Tapi di rekaman aman Tapi di rekaman aman Kalau udah dicek Oke Berarti nger Video ini di uploadnya Lewat iMac Ini Lewat iMac Caranya gimana sih Ya udah Jaringan Dikonek wifi Oh ini Lan aja Lan Lan Oke Dilan Pake lan Oh Iya Sebenernya sih Masih ada kemungkinan ya Bisa masuk Tapi ya apa Apa daya Ya dicoba aja Dicoba aja gitu Tapi kalau hilang lagi gimana Hah Kalau diserang lagi Kan yang disini Gak masuk lewat si Eh gimana ya Eh udahlah Emang udah Orang akhirnya gue beli Antivirus belirang Apa McAfee Oh McAfee Iya McAfee Gue bilang ada yang mawar gak V-nya Wah McAfee tuh yang payung bukan sih Eh bukan ya Payung merah tuh apa Salah Dulu Kaperski Semak Semadak yang hijau McAfee tuh yang Gambar shield itu Segi lima Apa tuh Oh ya 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 Apa sih namanya Kalau itu Perisai McAfee Afas Afas kayaknya yang payung ya Yang kayak payung Kaperski apa Kaperskai Kaperski Semadak Semadak ada Semadak bukan bikin Indonesia ya Ya bukannya Ada kemungkinan dulu yang bikin Indonesia deh Semadak Tolong Tolong kepada Juga Tapi itu Kepada hacker Jangan mencuri Jangan mencuri Jangan menyerang Jangan menyerang Indonesia lah Jangan menyerang channel ini lah Jangan Serang kominpo aja Banyak ininya Kita apa yang mau diambil Kita apa yang mau diambil Kayaknya dia mau nyuri video-video mamat deh Wah Kangen ya mau mamat ya Mau ambil-ambil video mamat kayaknya Kalau ini keambil Abis ini Apa pendaringan Pendaringan Dion Ghanis Wah Rahman Enggak lah Mulai dari nol Iya gitu Mulai dari nol lagi Mulai dari nol Dia ketawa loh man Jangan-jangan nih Gak masalah ya kan Melayani kan suka sosok polos Polos Dia yang paling ngerti perkabelan Semua kan bang Gitu Iya Pas lagi semua udah pulang Ini kayak di film-film Polos 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 Dia nyolokin USB Isinya virus Gue sambil ngecek lagi ya Siapa tau Tapi masih ada rasa-rasa Parno Gitu Ah gue cek dulu lah Tapi waktu Lu nonton Youtube terus gak bisa Diubah namanya Enggak Kan kok gitu hacker Ngubah nama Enggak Ngapusin video Makanya Makanya gue ber Gue Berasumsi Ini dia nyebar doang aja dulu lang Gitu Masuk Kenapa dia ntar diperkisahnya nanti-nanti Karena itu gak ada yang di Hapus videonya Nama gak diubah Nama gak diubah Gitu Kalau dulu kan biasanya jadi orang-orang Turki Isinya Iya Nah Bukan nge-hack yang ditungguin gitu lah Iya Aku mau nge-hack ini aku tungguin Oke masuk baru gue ubah Kayaknya gak gitu Karena biasanya kalau nungguin diubah-ubah Iya Amat dia disebar aja dulu ntar Mungkin hari apa diperiksa Ini siapa aja yang udah masuk nih Iya Gitu Terjanjangan emang mamat Mamat enggak lah Nggak mungkin deh Lu mau ketemu ntar siang Oh iya ntar ketemu gue Abdur di Jamburu udah nitip Lah mamat kemana sih katanya Ada aku masih juga ketemu gitu Ntar kalau ketemu foto-fotoin ya gitu Buat stok kata dia Stok foto-foto aneh mamat Kalau ketemu foto-fotoin Oke nanti saya akan foto-fotoin buat Abdur Selesai video-videoin mamat Ada-ada aja ya Ada-ada aja Biorka nih Iya Senen Tapi kan dari hari minggunya kan Iya Jalan sih jalan aja tayangan Karena kita kan udah ada schedule tuh Oh iya udah schedule upload Udah ada schedule on airnya gitu Udah ada beberapa video jalan sih Jalan aja Cuma kita nggak bisa Masuk Gitu Iya Jadi sementara Tidak ada nih Cuma itu sama Ini yang Yang online Yang connect Oh Si akun Di iMac dan di Sini di handphone Di handphone Yang di sana Sama pada enggak Pada enggak Iya karena kan katanya Macintosh kan bebas virus Katanya Bebas virus Iya Iya Dan ini Kita sudah sekian lama Tidak syuting di hari Senin pagi Golden hour Golden hour dan hari Senin Dan hari Senin Dan langsung tayang nanti Ini udah lama Tidak seperti ini loh Sudah lama tidak seperti ini Kan lu tumpen bisa bang Senin Gak sebenarnya Hari Senin itu ada dua minggu yang bisa lang Oh dalam sebulan Dalam sebulan Ada dua kali yang Rata-rata ya Eh Dua kali man Satu Iya kan biasanya Senin ada terus Senen itu apa Barakaullah Barakaullah Oh Ini kenapa enggak ada Sekarang nih Karena udah kan Barakaullah itu Minimal lima kali sebulan Minimal lima kali sebulan Tayangnya Iya Shootingnya Shootingnya Oke Senen Rebo Senen Rebo Senen Rebo Nah ini kayaknya udah kelar Lima kali nih Karena Senen Rebo Senen Rebo Oh udah minggu ke Lima Iya Pokoknya Ada Hari ini enggak Rabu ini gue syuting Barakaullah Rabu ada ya Iya Rabu ini ada Senen depan tuh kosong Oh Senen depan juga enggak ada Gitu Gue enggak tahu gimana cara Ini cuman Pasti dia Senen Rebo deh Terus lima kali syuting Oh Jadi kemarin tuh udah Senen Rebo Senen Rebo Dan Rebo Depan Jumat udah enggak Udah enggak berkaule sekarang Anak sekolah Anak sekolah Anak sekolah Oh iya Mungkin nih Kita tungguin Senen Lagi nih Kembali Back to basic Tapi kalau Hilang Beneran back to basic Udah Wala Youtube Wah Wah Kita ulang dari awal Gue udah memayangkan Sekarang Nario terburuk Itu Ulang dari awal Ulang dari awal Dari awal semua Ulang dari awal Gue Ya kita bikin baru aja Bukannya kemarin ini juga Siapa Denny Sumargo Iya katanya Pas lagi Denny Sumargo Gue rasa itu juga Sama tuh Gue rasa itu Tapi dia udah diganti Belum ininya Masih ada lang Begitu gue denger itu Kan gue cari-cari ini Kata istri gue Denny Sumargo juga Gitu Gue cek tuh Youtubenya Masih ada Tapi belum upload Udah berapa hari Terlalu terakhir gitu Mungkin itu juga Belum di Kutakatik Ngomong sama Gaptek Gue juga pernah Di ini Cinget Si Gaptek ya deh Channelnya Dipake live Tapi balik lagi Dipake live sama Sama orang itu Kenapa dipake live ya Kita Jambore Jambore Lo baru ketemu ya Sekarang iya Baru ketemu dong Baru ketemu Itu kita kan Itu kemarin Apa Mi ayam ponogiri Mi ayam ponogiri Di Kulon Progo Masih Kulon Progo Enggak Udah Udah Masuk Udah Masuk ke Wells Itulang Si Melon Sakit Habis dari situ Emang itu lagi sakit Sakit apaan Maksudnya Demam Demam Jadi dari Kita makan tuh Dia bilang Pasal ini Apalagi gue udah sakit banget Cinget Selama perjalanan Habis dari itu kan Kalau hotel tuh Tidur Sampai hotel Tidur Bangun-bangun Pas berangkat perform Si Melon Melon Berangkat perform Selesai itu Balik lagi ke hotel Tidur lagi Bangun-bangun pulang Jadi gue kasih Selesai nih Si Melon Ke Jogja Gue tidur ya Berarti ya Tidur emang minum obat Dia Oh Jadi ngantuk Di perjalanan ke Vendut Tidur juga pasti Di mobil Enggak Tau deh Tidur aja Ada sejam Tidur aja Gue bilang Emang Dia gak mau minum obat Gue bilang Cari obat Yang ngantuk Ini obatnya Cuman tidur doang Emang Ada obat flu Yang tidak ngantuk Ada Tapi lo tetap Berkegiatan Yang gak efektif Emang ini kan Suruh tubuhnya istirahat Istirahat Dikasih obat Jadi ini memang Minum obat yang ngantuk Oh Jadi Kalau enggak kan Susah tidur Sakit kan Iya Susah tidur Susah tidur Dia mah tidur-tidur aja Sabis itu Plok tidur Mana gue dapet Yang kagak ngerokok lagi Hotel liniannya Kamarnya Kamarnya Jadi kalau mau ngerokok Turun sendirian Biasanya tuh Melon Dapet Dapet kamarnya Gak ngerokok Terkali mau ngerokok Turun sama Melon Om Jio juga udah Ikut bareng gue Gara-gara Jio nih Kamarnya Kamarnya Mungkin dia udah capek ya Jadi Waktu kita di Mondong Giri Waktu kita di Mondong Giri Dia udah Kontek-kontekan tuh Sama si Melon Gue cekinin Dan segala macem Kayak gitu Karena dia istri Dan saudara-saudara Udah pulang Dalam rangka Saudara meninggal Saudara meninggal Dia gak tau Harus kemana nih Gue cekinin Dia kata dia gitu Jadi dia cekin Tapi sebelum waktunya kan Baru jam setengah Dua belas Sampai jam berapa lagi Cari yang rokok Gak ada Oke Kalaupun ada Mungkin harus nunggu kan Sama dia Dia ambil aja deh Mungkin dia udah ngantuk kali ya Jadi udah dicekinin dulu Dihambil sama dia Gitu Pas mau masuk Kita sama Melon juga nih Aduh Ini Tempat tidur yang dua Apa yang satu ya Gitu Udah gak boleh ngerokok Tempat tidurnya satu Aduh Abis gue buka kamar lagi Ternyata twin Twin untuknya Oke Ya cuman gak habis Ngerokok gue Sendirian aja tuh Di bawah tuh di kolom renang Kolom renang Oh Di kolom renang situ Mana lu sering ngerokoknya Jadi ke bawah mulu dong Jadi gue Tahan-tahanin lah Lama Iya Karena gue kalau gak tidur Ya kerjaan gue Kerokok aja udah Mau ngopi Ngerokok lagi Ngerokok lagi Kalau gak tidur Pasti itu ya Iya Gak mungkin diem Nonton TV Gitu Gitu gak mungkin Justru nonton Pasti sambil Ngerokok Iya juga ya Mau ngapain Bengong-bengong doang Itulah yang disebut Sebenernya Semua itu tergantung Mindset Kenapa Lu jadi pengen ngerokok Karena lu tahu Lu bisa ngerokok Kalau lu tidur bisa ngerokok Lu kayak ngerokok bang Kayaknya Kayaknya Kalau bisa Kalau bisa Nggak Ditidur Melon yang gini Enggak kan Kalau gue sering Melon Gue sering Melon Gitu Nyalain Karena gue lagi Ada kerjaan Tolong isepin Gitu yang isepin Melon Loh kenapa Karena gue gak sempet Gitu yang sibuk Saking sibuk Gue gak sempet ngerokok Tapi pengen Minta nyalain Tolong dong nyalain Tolong isepin Tolong isepin Saking sibuk kerjanya Kalau di tempat yang gue tahu Gue gak bisa ngerokok Udah Gak masalah Pesawat misalnya Bulan puasa Atau di negara Yang gak boleh ngerokok Aman Di negara yang gak boleh ngerokok Gue cari-cari kesempatan Oh iya juga Cari-cari kesempatan Dimana gitu Apa yang lu bayar Smoking room Tempat makan Tempat makan itu Deming rokok Deming rokok Deming rokok Bener-bener Karena gue tahu nih Ada tempat caranya Gimana nih Ngerokoba juga begitu Cara kerjanya Tolong Dicari-cari Kesempatan Dicari-cari kesempatan Dicari-cari kesempatan Kita akan dirasa sakau Ngerokok Atau apapun Kalau kita tahu Kita sebenarnya bisa nih Melakukan rokok misalnya Oh Kalau di pesawat Main set kita udah Pasti gak bisa ngerokok Emang udah gak bisa Udah Jadi gak ada Aduh Ngelisah pengen ngerokok nih Gak ada Karena udah tahu gak gak bisa Udah tahu gak bakal bisa Tapi pas turun nyari langsung Nah Pas turun nyari langsung Di rehab misalnya Di detox Kita masuk nih Udah kita gak bakal nyari-nyari Sakau ya sakau Sakau biasa aja Karena tahu gak akan bisa Karena tahu Gak akan bisa Bulan kuasa Bulan kuasa dah Ya tahu gak akan bisa ngerokok Tahu gak akan bisa ngerokok Yaudah aman Gak ada asem Merasa Bungut gitu Lu bisa gitu ya Ya itulah Mind Blowing Mind over Apa tuh Itulah Pokoknya Semua yang diatur tuh Iya Tapi jambornya seru sekali kemarin Iya Seru Terima kasih kepada Ajis Ajis Doi Erwin yang sibuk-sibuk Terus panitia semua Lo dikasih kaos Belum Rupa Katanya sih Harusnya jatah 2 Gue baru dapet 1 Iya Gue Kemarin ketemu sama si Rizal Rizal Hamidi Namanya Rizal Hamidi Rizal Hamidi namanya Rizal ya Beri Hamidi Bukannya Hamidi juga Beri Hamidi Tau-tau Yang genetan Bukan Beri Hamidi Ini Idosiar Apa gue inget dari Jalhamidi Ada apa aja Apa gue punya temen Apa jadi Jalhamidi Rizal Rizal Ketemu Danak sekolah Masih dapet kaos Ngomong-ngomong gitu Aku gak dapet gitu Ya udah Terkebawa encing Di Pesapora Dibilang gitu Pesapora kan ada Stand Senapindo Senapindo Gue main di hari Jumat Itu setting di hari Kamis Hari Jumat Gue pas Pesapora Pake kaos itu Gue bilang gitu Pas lagi perform Dia dateng ke situ Eh dianya lupa Gak dibawa Gak dibawa Rizal Pak ya lo jalan Jadi tuh kaos Kalo kaos Panitia Jambore Terus di belakangnya Ada nama-nama penampil Kama kru dong Kalo yang Panitia yang pake Panitia yang pake Nah kita-kita Kami-kami Para penampil Dikasih kaosnya Nama-nama Panitia Tujuan ajis untuk Mengapresiasi Panitia-panitia ini Yang anak-anak komunitas Tapi kok gak ada yang pake Kan baru dikasih hari kedua Jadi hari pertama tuh Belum dikasih bang Besoknya Baru dibagi-bagiin nih Ukuran apa bang Nih Kaos Gitu Lu hari pertama kan ya Hari pertama Oh iya bener Baru inget gue dibagiin hari kedua Gitu Nah pas gue liat yang lain Kan gue dapet yang warna hitam tuh Yang nama-nama Kru Terus kok ada yang biru Si Randika pake Iya dikasih dua lah Nah gue belum dapet yang biru Kalo yang biru cuma logo Jambore aja Itu yang gue belum dapet Jadi Tolong Rijal Rijal Kemarin bukan Rijal sih Rajil Pokoknya Panitia-panitia itulah Itu Kan masih masih ada sisakan nih Bang Abdul belum dapet dua-duanya Dapet dua-duanya gue XSL Saya satu yang biru XSL Karena gue udah ber Menghayal Gue Tampil Pesapora pake Kau setelah pindu Oh Yang manapun Yang manapun Iya Pas mau berangkat Si Ocit bilang Rijal lupa Rijal udah di Udah di Rizmayoran Udah berangkat Gue akhirnya kasih tan Stanapindo Stanapindo kan Gue pikir pasti dia jualan nih Iya Gue mau beli Ah Ada tulisan Stanapindo Pokoknya gue pengen Pesapora pake Tulisan Stanapindo gitu Terus Kan ada tuh yang di Pesapora dijual Gak ada XXL Paling gede XL Paling gede L Kok apa abis Abis atau Pasnya paling gede Iya Terlalu optimis Dengan tubuh orang Indonesia ya Mereka Iya Majisnya XXL Gak ada Ini emang Dia gak bikin Kayaknya XXL Cuman dikit kali Orang yang XXL Nih Kalo jambore Bikinin dulu Kalo yang jambore Masalahnya banyak Yang XXL Iya Orang-orang yang XXL Iya Iya jambore Seru sekali Karena udah lama Gak ada acara Kayak gitu lagi Yang mumpul Benar Benar Seneng juga loh Ketemu-temu Para komika ya Seneng juga kita Gak cuma penontonnya aja yang seneng itu Semua seneng Dan bocoran dari Pak Ajis Tahun depan stand up fest Juli 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 ya Juli ya Oh udah ngasih tanggal dia Udah ngasih tanggal Udah ngasih tanggal Gue udah langsung ngelamar kemana Jadi gue ya Stand up fest Amancing Iya di Jakarta Di Jakarta Konsepnya belum ada tapi Kayak gimana-gimana Tapi Kayak gimana gue Ikut Gue pengen ikut Gue kemis lah Enggak Kemis juga Enggak Saya naikin barem Ke pesawat ya Monogiri Iya Iya Kalo enggak bisa bikin Monogiri loh tuh Gak ada tayangan tuh Kalo gue gak naik pesawat Iya Udah gitu Harusnya kita pesawatnya beda Beda Jadi bareng Harusnya Gue duluan Iya Eh Oh iya Gue duluan Lo belakangan Tapi gue Deket-deketin deh Biar dijemputnya bareng Iya Kenapa lo gak mau Ngambil yang barengan gue Karena Penuh Kan gue tadinya udah beli kan Itu gue risiko Ubah pesawat Terus Yang dari Halim Cuma ada jam itu Kalo gak salah Yang gue 9.30 Karena udah pengen Dijadikan satu Gue rasa Oh iya Jadi yang jam lu yang setelahnya Udah gak ada Iya Yang jam setengah 11 ya Lu harusnya Jam setengah 12 Berangkatnya Iya Bahkan kita digabung Setengah juga gak full Setengah pesawat Emang dikit Jadi pesawatnya Bang Abdel Dicepetin Jadi setengah 10 Yang mana adalah pesawat gue Besok pulangnya juga gue Dicepetin lang Oh dari yang lu beli Iya Oh Dicepetin langsung Dicepetin langsung Iya malamnya Oh gitu Iya Ini juga apa Sawat kita Batik 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 Sama Batik juga Batik juga Ke Halim lagi Ke Halim memang gue Oh kayaknya Halim masih sepi Halimnya masih sepi Dan kayaknya belum banyak yang tau Kalo Halim sudah bisa Untuk beberapa penerbangan Iya Dan saya juga baru tau Bandara sepi Tau gitu kita sitiling aja tuh Tapi ya panas Kok panas? Karena balik ringnya di luar Karena pesawat kecil Pesawat kecil Balik-balik di luar Iya ternyata pesawatnya kecil Udah gak ada yang pesawat gede lagi Dari Halim ke Adi Sucipto Iya Gitu ternyata ada Tapi cuma sitiling Tapi kayaknya bakalan lebih rame itu Kayaknya ya Ke Jogja Ke Jogja Ini kita info nih Kita emang Angkasa Pura udah masang Iklan Karena Ya orang nahan-nahanin lah 50 menit Gak apa-apa Di ini Di balik-balik itu Bukan di balik-balik Maksudnya di pesawat kecil Tapi gak apa-apa Gue pernah kok naik pesawat gitu Iya gak apa-apa gitu Iklan Angkasa Pura Iya Kita info ini Bandara info gitu Ad info bandara nih Lu pernah gak naik yang kecil gitu? Pernah Pernah kan biasa aja sebenernya Biasa aja Dua-dua ya duduknya kan? Iya Dua-dua Dua-dua Cuma emang kerasa kayak Iya kabinnya Kayak metromini aja Nunduk Ada beberapa orang harus nunduk Iya Oh itu yang ini Yang jet Apa? Bombardir 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 iya Bombardir agak pendek Tapi kalau itu kayaknya gak ampe nunduk deh Iya mungkin ya Cuma emang Kecil Iya padat aja Ramping Dulu Bandung Jogja tuh kayak gitu tuh Pake balik-balik Tapi wings Yang merah tuh grupnya Lion Sekarang CityLink ternyata pake itu Pesawatnya sama itu ATR ATR jenisnya sama ya? Iya Jadi ternyata udah ada Halimnya udah buka Untuk beberapa penerbangan Dan ternyata Adi Sucipto bisa Bisa Dari Halim Waktu sebelum dari Halim Kalau mau ke Adi Sucipto Itu harus transit Oh ada Ada Transit ke Semarang? Surabaya 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 aja hampir 2 jam ya? Eh Satu setengah jam Terus Surabaya Jogja Sejam Sejam Sama sih sebenarnya Jadinya 2 setengah jam Tapi kalau langsung Oh iya Kalau transitnya Nunggu-nunggu Ke Jogja doang Padahal harusnya Nggak sampai sejam Ke Jogja Iya itu Pestapora gimana? Pestapora 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 Rame lang Pestapora itu Gue tuh udah lama Tidak merasakan Deg-degan Kalau mau tampil Itu seperti kemarin Pestapora Karena gue ya Gue tau bahwa ini Pertunjukan Bukan pertunjukan Lawak Artinya orang sana Itu pengen nonton musik Betul Orang sana pengen nonton musik Udah gitu Kayaknya juga pasarnya Bukan pasar gue ini Ada nggak yang nonton gitu Tapi gue Stage-nya apa nih? Yang gede Enggak Yang paling kecil Apalagi stage yang paling kecil Yang agak lorong gitu Yang masuk Lu dateng nggak? Enggak kan gue kan di Bali Kalau lu tahu ada lorong Kan biasanya Settingan di GXP gitu Oh gitu ya Ini yang masuk lorong nih Jadi berhadapan dengan Panggung yang paling gede Oh Gitu Masuk-masuk Masuk lorong gitu Panggung gedenya yang dua sebelahan Nggak? Atau beda konsepnya? Gue nggak muter-muter sih Pokoknya dari situ kelihatan lah Panggung gedenya gitu Jadi gue Pesimis nih lang Sebelum lu apa? Sebelum gue Di panggung itu Di panggung itu yang itu Apa namanya ya? Gue mau cek randun Yang lagu gini Udara mana yang kau hidup Oh Tere Cewek kan? Iya Udara mana yang kau hidup Udara dimana Kini yang kau hidup Apa itu nama tuh? Nene Ini yang kau hidup Bukan Ini murah Dere 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 Kalau nggak salah Update Iya Dere Lu hari keberapa sih? Hari pertama Hari kedua Pertama 900 Kayaknya stage-nya ke Gabon Pitan Namanya Stage ke Gabon Pitan Ini gue lagi liat randun ya Hari ini Nggak ada randun hari ketiga Ada randun hari kedua Ada Randun lu nggak ada bang Dere itu bener Dere? Dere Kayaknya gue ingat lah Ada gitu-gitu ada itu Setelah lu? Setelah gue nggak tau dah Jadi gue dateng pas lagi si ini Siapa? Si ini masih Dere itu? Oh iya Rame? Nggak terlalu rame Oh Dan dia selesai juga sebelum Waktunya Oh cepat dia? Iya Karena di barang slang Oh slang di panggung gede Slang panggung gede Dia Dan panggung gede itu kedengeran Iya Dari situ Jadi orang agak Kedisreklah gitu Nonton slang kali Nonton slang Oh Nenget gitu terus Gue sama temen-temen Kalau misalnya kita masih bareng sama slang nih Kita bawain lagu slang aja dah Terus Dia kelar tuh Dia kelar ya 1905 Dia harusnya kelar itu 19 berapa gitu Dia udah kelar dulu Slang masih main nih Slang masih main Nggak ada orang lang Disitu lang Di panggung itu? Di panggung itu Gue sama teman berdua Sama kru gitu Nggak ada yang nonton Apa? Kagak Ini transisi antar penampil apa? Musik apa? Video-video Ya Di randau itu 1945 Nah 1945 Gitu Gue takutnya nih Pandita Eh Nek Gitu Mampu sih Kalau kayak gitu Nunggu lang Tapi kan sebelum-sebelumnya tuh Gue deh Kayak Anak-anak yang stand up tuh Yang ketemu gue Ntar nonton gue ya Ntar nonton gue ya Gitu Paling kagak ada anak-anak yang bakal nonton lah Gitu 1940 Ada yang dateng lang Steng Dua Tiga orang Seleng udah Udah kelar Oh udah kelar 1945 naik Rame lang Rame? Yang nonton rame Berarti yang lorong Ada kanan kirinya gedung Ada bangunan nggak? Oh iya kebayang loh Rame Ada Awe Ada Boris Ada ini Udah ini Seneng jadinya Kalau gak ada yang nonton Dibasapora Iya Tapi emang kayaknya Kalau gue liat dari video-videonya Segala macam Emang si ucupnya jago ya Bikin Jago ucupnya Apa terus Ininya penampilnya Penampilnya iya Inul Nasar Nasidaria Iya kata Wawan Inul pecah banget katanya Nasidaria Terus closing-closingnya tuh dikasih NDX Closing lagi NX Rapper yang Jawa Yang orang Jogja Kemarin hari kedua Closingnya The Massive Iya Maksudnya band yang lama gitu Tentukan bukan band-band yang sekarang-sekarang gitu Hari ketiga Noah Noah closingnya Silah kan gosip-gosip Sempat ada gosip-gosip Hari kedua bakal ada Silah Ternyata gak ada Jadi gak ada Silah Silah ini lagi kalem dia Gak muncul Gak banyak muncul Gak mau kali dia Emang gak mau ini Lagi masih banyak duitnya Betul Duitnya masih banyak Jadi gak perlu terlalu Dia gak mau itu Mungkin ya Sekarang udah indi kan Sekarang udah indi kan Kalau bayar Kalau ini ya bayar aja Mungkin dia sikap protesnya Sikap protesnya Tapi kan udah gimana ya Emang udah ada aturannya Serba salah jadinya ya Serba salah Terakhir kalau gak salah Lagu dia yang Film favorit? Iya itu udah sendiri tuh Film favorit udah sendiri Dan katanya dia bener-bener Keliling bang Si Duitanya Ke radio ngasih Ngechat Masih direkturnya ini Mau ngasih lagu baru Film favorit ya Film favorit tuh mulai lagu Apa? Sendiri katanya ya Begitu Oh Oh Yes Ketau ya Kemana kan gue Nonton Shaggy Dog ya Katanya tuh gue denger cerita Dari siapa ya Awe apa? Lagu Saidan itu Di Saidan File-nya mereka udah ngasih lagi Iya 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 pernah ngomong Karena di label Dijual labelnya Labelnya dibeli orang Neng-neng-neng Kemana gak ada Hilang ya Gitu ya Jadi gue juga baru Agak baru tau Jadi kalau Seorang artis Di label Dia gak megang Si file masternya Megang lah Harusnya Oh kalau Kayak dulu ya Kalau rekaman-rekaman dulu Karena memang Gak bisa ngerekam Di mana Masalahnya dia di Di musika Iya di musika Musika ya megang Iya Kita gak megang Kita gak megang ya Kalau mau minta ya Minta bisa kali Cuman ya Cuman lo gak boleh Sembarangan pabris Iya gitu Wah Wah ini kita lama banget Belum ngomongin ini Masih ada lagi yang ditanya Jadi lo bulan apa Dan tanggal berapa Menikah Jadi saya kebali Karena kebalinya lama Gue curiga Udah ikut ini Ikut itu Enggak Karena Kenapa kebalinya lama Karena Sekalian Neneknya Dia tuh di Ngaben Oh Jadi tuh seminggu itu Ngaben Bang Oh Dan Ngaben tuh padet Acaranya ternyata Gue juga Udah lama ya Udah lama Tahun lalu Tahun lalu Jadi ini Ngabennya Digabung ada 14 14 orang Itu diambil lagi ya Digali lagi Enggak Abu udah jadi abu Udah dikremasi Udah dikremasi Udah dikremasi sebelumnya Oh Yang ini Udah dikremasi Mungkin ada macem-macem ya Ininya ya Caranya gue juga gak terlalu ngerti Pokoknya Ngaben itu Seminggu Dan padet Gue ada randon ya Gue dikasih liat randon ya Padet dari pagi Sampai malam Pagi Sampai malam Pagi Sampai malam Banyak lah Tapi hari H Yang dibakarnya tuh Gue liat Yang pas hari H Hari Hnya tuh Hari Kamis Sampai Rabu gitu Sisanya tuh rangkaian Upacara adat Dan lain-lainnya tuh Panjang memang Jadi Lah Kenapa gue seminggu Itu di satu tempat Atau di deket rumah Atau memang ada Lokasi khusus buat Untuk lokasi Pembakarannya ada khusus Setre namanya Kalau gak salah Itu yang lokasi pembakarannya Tapi Ada yang Kalau pernah liat di Bali Yang orang rombongan jalan Nah kayak gitu-gitu tuh Ada jalannya Itu di jalanan biasa Jalanan biasa Kayak gitu Terus ada Kalau acara kayak Yang tamu-tamu dateng Itu kayak di rumah lah Rumah salah satu saudara Di Sebelum dibakar Di apa ya Kayak disemayamkannya lah Di situ Kayak gitu Oh rumah tangan terakhirnya Iya Keluarga ada yang dateng Apa Terus ada doa Doanya Jadi lama tuh Seminggu begitu Enggak ngomongin Pernikahan Ada Ngomongin Nah Terakhir-terakhir Belum Belum bisa bang Ini Prosesnya Lumayan Venue-nya gak ada Enggak dong Prosesnya Gue mau sambutan kocak Masalahnya Terakhir-terakhir Harus ada Harus ada sambutan kocak Harus ada sambutan kocak tuh Aduh sambutan kocak Terakhir lu sendiri Sambutan terserah lu kayak apa Gitu lu yang bikin Gue gini gitu Enggak malah gue minta ke Bata Siapa aja yang disebutin itu Buka Cing Terus sambutan Tapi lu bikinin ya Gitu Gue tinggal bacain Gitu Gue kira lu yang bikin Sambutan kocak Sambutan kocak Ada Lama-lama lu ada job sambutan kocak loh Iya Udah pinggong udah ada Setanggal 9 job saksi nih Anak Siapa Si Meta mau kawin Siapa Anak Indosiar dulu Oh anak Indosiar Emang banyak lah gue Saksi tuh udah sering gue sekarang Sering ya Iya Udah aman lah gue bisa Job saksi Job pinggong udah ada Job saksi udah ada Job sambutan kocak Baru sekali nih Soalnya kalo lu udah saksi udah gak bisa di Gak bisa direp Udah di nyuyokan Iya Itu udah Saksi gue udah Saksi mana Pencapaian tertinggi Saksi mana lagi yang pernah Yang pernah Maka lu udah kalo dari Soal jam terbang saksi Gak bisa di Jadi kalo Lagi mau perkahwinan nih Kan saksi dari pihak sananya ada Ada Ya gue udah bisa Lu pernah saksi dimana aja lu Jadi saksi ini kayaknya Saya ingin Maaf ya gue udah pernah Sebelum mulai kan di briefing Ntar abis ini Wurutannya gini Gini Ini persis kayak waktu di New York sih Kayak gini juga Emang pernah di New York Pernah liat aja di Infotainment Terry Terry Putri Saksi yang seberapa Udah Gila dia udah pengalaman Kalaupun ada orang Menjadi saksi di luar Lagi Lu pernah sambutan kocak Ya Itu abis di briefing Setelah selesai Saksinya udah gini Ntar Pak Abdel langsung Sambutan ya Sambutan kocak Udah saksi sambutan Agilisasi sambutan Aduh ya Allah Amutan kocak Ya jadi begitu Jadi saya lama di Bali Karena Seperti itu Ya tapi Nah itu cerita ada cukup Pengalaman internasional Karena salah satu Itu kan Karena acara keluarga besar Pada datang kan Tantunya Siapa dari mana-mana Ada satu tantenya yang tinggal di Holland Datang bersama suaminya Orang Holland Jadi saya agak ada Pengalaman internasional Tapi di Pasapora juga Delegasi banyak banget Gue pengen lihat yang Pake baju satu tahun aja Dan dua atau tiga Masa Iya terus Yang moto-moto Saya delegasi Saya delegasi Ada yang pake kolimat Satu sih Aduh Sobek aja Langsung Ada yang celing-celing show Ada Wah nonton Celing-celing show live Nih Ada Tapi yang banyak foto Itu delegasi Gue delegasi ini Cerita ini Di weekend Udah tayangan ini Tayangan di weekend aja Kita ntar Yang mana Belum ada ngomongan Apa-apa lagi Sudah sejam kali Biarin Gak apa-apa Biar Jangan Iya Sober ya Nanti dah Kita masukin On the weekend Sekarang On the weekend Jadi kita Bisa gak Bisa Insya Allah Bisalah Ini selesai Jam berapa Setengah jam lagi Ngomongin Ini Ngomongin Pengalaman dulu Emang banyak banget Tenang Iya Karena kita Seminggu Sepuluh hari Karena terakhir Kita ketemu Kemis Iya Karena cukup banyak Yang mau diceritakan Dan Kegiatannya lumayan banyak Bener Tumen-tumenan nih Kegiatannya banyak Banyak juga Loh Lohnya juga Lohnya juga Ada beberapa Kegiatan Di Jambore ada Walker Boy Delta Foto kan Ketemu Dia foto Pas hari Pertama Malamnya Pas nyanyi-nyanyi Malam-malam Ada kan Dihamperin Sama si Mas Lutfi Bagaimana joget-joget Di panggung kan Lagi karaoke-karaoke Saya kenalin Ke Randi Kajamil Akhirnya Randi Kajamil Ini Locker Boy Delta Yang biasa Ngasih ke stand-up ini Kan baru ketemu Mereka Oh iya Malah duluan kita Ya Duluan kita Akhirnya gue kenalin Randi Kajamil Ini nih Locker Boy Delta Akhirnya mereka bertemu Yang nyuruh-nyuruh Randi Kajamil kan Iya Dia Akhirnya bertemu Di Jambore Akhirnya Iya Si Locker Boy berdua Kayaknya Sama temennya Sama Locker Girl Kayaknya Kayaknya bawa mobil Sih dia Nyetir emang Nyetir Nah Rahman Ada banyak yang nanyain Gimana Rasanya Nyetir Di infrastruktur Rezim Bobrok Jangan Jangan benci karyanya Orangnya gak apa-apa Kebalik Orang tuh kebalik Kebalik orang-orang Kayak begitu Kayaknya Tapi Dia tipe orang yang bisa Memisahkan Sosok dan karya Bang Anca Iya Karena ada orang yang gak bisa Dia boleh benci orangnya Kayak gini Kayak misalnya kemarin Yang apa Gofar Rame kan kasusnya Orang pada Udah lah gak usah Sampai Mau siaran di perambur Sampai gak jadi Ya kan Nah Kalau dia tipe-tipe orang yang bisa Misahin tuh berarti Terserah lah Mau Orangnya kayak gimana Tapi Karyanya ya udah Apresiasi Bukan berarti karyanya Diancurin Atau di Udah gak usah naik lah Saya mau lewat jalan biasa aja Ke Solo 17 jam Tapi kan dia Selama ini dia mengkritik Kebijakannya Termasuk kritik Oh itu karyanya berarti Iya Dan dia pake Tapi kalau namanya hak Ya hak Berhak loh Karena ada sebagian Dikit Dari Pajak Duitnya Dan dia kan bajar juga Toll Tax on location Bayar langsung Sampai Satu sekali jalan berapa Sekali jalan berarti ya Pulang pergi sejutaan Tapi enak jalanannya Lurus doang Ngantuk Ngantuk ya Lurus doang ya Lu keluar dimana Di Palu Di Karanganyal Setelah Solo Tapi oke lah ya Tol Jawa itu Oke lah Lu udah pernah cobain Belum Gue terakhir Tol Jawa itu Tol itu Sampe Cerbon Oh belum menang terus Belum jadi Masalahnya waktu itu Gue juga sampe situ aja Dan cepet Ternyata memang Jadi cepet Malah lama Dari keluarnya Sampai kotanya Kayaknya Iya dalam kotanya Dalam kotanya Lama Kalau bisa 110 mantang Kaki mata Lu bisa lebih cepat Kalian 110 120 Emang disitu Boleh sampe segitu 120 kalau salah Disitu Apa 100 ya 100 aja Lebih bisa mantang Iya Iya Tapi gue waktu itu Ke situ aja Ke Cerbon aja Nggak berasa bang Karena lurus Gasnya tuh nggak berasa Tau-tau Kalau ngeliat speedometer 100 Karena kan kalau Kita Kalau nggak pakai Cruise control Kita neken itu Itu otomatis akan terus tambah Naik Walaupun kita juga Padahal nggak kita teken banget Seakan-akan kita mau Steady segitu Tapi nggak bisa Pasti akan nambah Kalau pakai mobil ada Cruise control Udah enak tuh 100 mantang Diam udah tinggal Kitanya aja Yang ini Matanya Kaki udah nggak perlu Ini lagi Terus udah pasti segitu Kecepatannya Kecepatannya 100 Iya Ada depan berkurang dikit Ada depan berkurang Iya Itu adaptif Cruise control Ada ya Ada Mobil kayak gimana tuh Mobil AW yang baru Apa tuh Bisa SRV baru SRV baru Dia cerita Dia seneng banget tuh Karena ada itu Adaptive cruise control Jadi kalau depannya ada mobil Dia ngerem Ngerem sendiri Bahkan belok-belok dikit gitu Mesti bisa Disuruh ke Indomaret sendiri bisa Bilih rokok Itu ada Adaptive cruise control Mobil itu ada juga Ada lah cruise control Tapi gue nggak tahu adaptif Oh ngerem apa nggak Kalau ada ini Oh iya 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 Cuman kalau ke belakang Dia ngerem Mundur Terus ke belakang Tiba-tiba ada Ini dia ngerem sendiri Oh Itu nggak mau jalan lagi Ngambung Digas lagi Mau digas lagi Mau ngerem Mau berhenti Markir sendiri ada tuh Mobil yang Mercy itu markir sendiri Ada Mercy ada Bisa markir sendiri Bisa markir sendiri Tinggal dikasih tahu spotnya Kan apa Tapi mundur gitu kan Tapi tetap ngeri lang Setirnya gini-gini Setirnya gini kan Iya Tapi bisa sebenarnya kan Kita aja yang agak Ngeri Iya Nggak biasa Dengan Bisa Tapi kita ngeri tetap Karena ada disitu Kan Cruise control pun Harus Agak dipegang Setirnya kan Ada beberapa yang Maksudnya biar mobilnya Tau ini orang masih bangun nih Jangan cruise control Nyalain terus dia Tidur 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 Nggak lihat Si tesla pun Kalau nggak salah Dia ngeliat apa gitu Mata kita masih Ngeliat depan Nggak gitu Jangan Kita nya juga Diam aja Nengok-nengok Kanan kiri Nggak ngeliat depan Itu Bisa Benar Karena semua nyambung Nyambung ke internet Iya lah Ada orang GPS Segala macem Iya Itulah Teknologi Mobil tua aja Kompol listriknya gimana nih Listriknya Nah Kompol listrik Kata Mulan Jamila Tidak cocok Kompol listrik dengan makanan Indonesia Karena Mulan Jamila kan anggota DPR ya Iya Karena nih Kalau menurut orang-orang Ini Apa ngada-ngadaan PLN tuh Akui Kompol listrik Siasati Kelebihan pasok Bener Emang kita kelebihan pasok Oversupply PLN Kok sering mati Nah Itu yang aneh Oversupply Kita beli gak beli Bayar Oh Aneh banget Tapi kenapa gak bisa Mulan Jadi karena Oversupply Jadi Karena Ada pembangun juga Yang punya swasta Tapi dia jualnya Ke PLN Iya Bukan swasta Ada juga Suasta Atau ada BUMN juga Kayak Indonesian Indonesian power Itu Indonesian power Dia pikir sendiri Cuman Untuk kemasyarakatnya Harus lewat PLN Tuh Meskipun Meski listrik yang diproduksi Produsen listrik swasta Dalam kurung IPP Produsen listrik swasta Dalam kurung IPP Independent Power Power Produsen Tapi kenapa disingkatnya Bahasa Jadi gak nyampung Harusnya PLS Produsen listrik swasta Iya Itu Katanya dibagi-bagiin kan Iya Kompol listrik Terus gue baca sih Ada tukang mie ayam Dia gak mau Karena Lebih mahal Listrik kan jadi nambah Terus gak bisa masak Iya Pakai Itu lama Harus ada Gue denger yang Siapa yang ngomong Perempuan Apakah itu Bumulan Jamila ya Ngomong Kalau masak ini Apinya harus begini Nah di listrik tuh Gak bisa Diatur Gak bisa Gak bisa Butuh kuali yang gede Iya Harus pake semua Pake yang rata Gak bisa pake wok Yang Kayak tukang Masih goreng Itu kan wok tuh Gak bisa Kalau cembung gini Miring-miring Karena kan di rata Nah tapi di kompor listriknya tuh Kompor listriknya tuh Bentuknya gimana sih Rata bang Kayak meja aja gini Kayak kompor listrik yang bawah tuh Iya Itu harus kayak begitu Iya Berarti ininya juga harus khusus lah Pantinya Pantinya Ya itu nih Makanya harus datar Pantinya pantatnya datar Ini Kayak enggak dong Kalau kayak gini kan Ya yang kecil lah mungkin nih Yang kecil Yang kayak di Sabu Haci Iya Kayak gitu Nah ini kompor listrik bukan yang ini Nih Nah gitu Nah itu kan bisa dipake Pake yang ini biasa Emang tuh listrik yang kiri Eh iya tuh listrik Listrik Iya tergantung aja sih Terus bisa juga sih sebenernya Pake kompor biasa Tapi mungkin tidak Tidak efektif kali ya Kalau bahannya Bahannya tidak ini ya gitu Kalau yang gue baca itu Situ komponnya ayam bilang Pertama listrik di rumah Pasti akan lebih mahal Iya Kedua Saya kan pelanggannya datangnya Kadang datang kadang enggak Jadi harus nyalain kompor lagi Matiin Nyalain matiin Jadi Untuk tenaga dia nyala lagi tuh Lebih banyak listriknya Dan lama lagi nunggu panasnya gitu Kalau kompor yang Gas kan cepat Langsung nyala apinya gede Gitu dia bilang Makanya dia enggak mau Dan udah ada lagi yang Nyambung-nyambungin Nah ini mah akal-akalan Produsen kompor listrik aja Karena udah ada Ada Perusahaan mana gitu Siapa yang ngomong Dia udah Menyanggupi untuk bikin Satu koma berapa juta Kompor listrik Karena harus bikin baru Iya iya Kalau lo mau beli ya sekarang Kompor listrik yang Merk mahal semua Dan ini tuh dibagi-bagiin kan Gratis kan Ke orang-orang ini Gratis kompor listriknya Tapi listriknya bayar sendiri kan Dayanya dinaikin Dayanya dinaikin Tapi bayar sendiri dong Nantinya Nah itu Salah satu yang Dibilang kemarin ada isu Pengen nyilangin yang 450 450 watt Oh what ya Watt itu mau dihilangin Karena kalau kompor listrik masuk Itu udah masih gak cukup Iya 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 Gitu Dan sekarang Karena ada kompor listrik masuk Si yang 450 watt Katanya mau dinaikin Gratis ke 1300 Oh jadi itu emang gak dihilangin Tapi dinaikin Jadi 1300 Tapi orang Masang 450 watt Itu dengan pertimbangan akan ekonomi Iya betul Kalau 1300 gue buat apaan gitu Iya kegedehan gitu ya Kegedehan juga Bikin konser dia Masang speaker aktif Tuh Kompor listrik Dibaikan secara gratis 300 ribu rumah tangga Yang menjadi sasaran tahun ini Hmm Tapi kan Harus beli Negaranya Betul 300 ribu Siapa yang bikin Disiasatinnya dengan Orang bayar listriknya Lebih mahal nanti Iya Dari situ uangnya Karena Tujuhnya Dutra itu udah Tujuh tuh ESDM akui Ini untuk siasati Oversupply Jadi dikasih nih kan Aruh listrik banyak banget Kita oversupply nih Gimana nih biar dipakai ya listriknya Yaudah kasih kompor listrik Kompor listrik Yang rakyat yang dikasih Jadi listriknya lebih mahal Layar lebih banyak Jadi untuk nutupin Itu PLN aja kan Walaupun Konopoli rugi kan Iya Iya Tapi sponsorin PLN poli Punya grup-grup Oh iya PLN ya Iya Kan ada Dulu iklan Lampu Hemat energi Hemat biaya Di itunya kan Hemat energi PLN rugi Kalau kita hemat PLNnya rugi Sekarang aja kita gak hemat PLNnya udah rugi Nah Kok bisa oversupply Berarti harus Tidak ada lagi Nah itu dari produsen-produsen itu Iya maksudnya Tidak ada lagi Pemadaman listrik bergilir dong Kalau dulu karena Kita kekurangan pasokan Secara ini aneh ya Iya Maksudnya katanya Orang-orang yang Di Kalimantan itu udah biasa banget Biarpet katanya Udah biasa Pasti akan ada pemadaman Dimana Oh sebenarnya mungkin Kalau sarananya Atau infrastrukturnya ada Itu tidak akan biarpet kali Nah Walaupun listrik Ini listriknya ada nih Listriknya ada Tapi tidak tersalurkan Karena infrastrukturnya tidak Dibikin Oleh Jokowi Ntar kalau mau dibikin Mati lama dulu Oh iya Mati lama Isinya hilang Apanya hilang? Isinya tidak ada Sama sekali semua Oh karena termasuk Itunya mati itu Tower-tower Jadi pokoknya bisa kalian Mati 2-3 jam Ilang udah sinyal 5 jam dong 2-3 jam Ini masalah Tidak terlalu jauh dari kota Aja begitu Iya 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 emang agak aneh sih ini Jadi Iya itu karena Permasalahan distribusi Dan distribusi itu Bergantung banget Sama infrastruktur jalanan Jadi memang benar kita Harus bangun infrastruktur Bangun jalan tau Ini akan dibagikan 800 watt Untuk 2 tungku Namun Masukkan dari DPR Agar dinaikan menjadi 1000 watt Sekarang maunya Naikin jadi 1000 MW sih Milli watt Mega Mega watt Jadi biar masaknya Lebih kencang Lebih cepat Ya tapi lebih mahal Distriknya dong Iya Bukan solusi Itu mah jadi ngubah lagi Kan jadi ada anggaran lagi Bikin Terus juga Ada Apa namanya Discount 30% Halo Untuk Mobil listrik Pajak yang murah Pajak memang murah sih Pajaknya sih Iya Pajak memang murah Apa namanya Ada yang ngetit Apa yang gitu ya Apa Sungguh subsidi yang Tepat sasaran Aneh kan Kalau lo punya mobil listrik Lo orang kaya udah pasti Dan udah Gak usah disubsidi Udah pasti itu bukan mobil pertama Iya Udah mobil ketiga Menurut gue Itu gak usah disubsidi Iya ya Orang-orang yang punya mobil listrik Gak perlu subsidi Iya ya Daripada subsidinya lo kasih kesitu Mendingan kasih ke tempat lain Bener gak sih Iya ya Cuman kan sekarang Bertabrakan dengan Tujuan kita supaya Orang ke mobil listrik Mobil listrik supaya Ramah lingkungan Itu kan pasti Dari pengusahanya lah Yang jual mobil listrik Bro gue mau jualan mobil listrik nih Di tempat lo Gimana caranya dah Kalau mahal gini Siapa yang mau beli Iya ya ya Kasih tolong bikin lah peraturan Subsidiin itu orang mau Apanya pertama yang bikin ini Pajaknya murahin dong Iya Iya gue bikin peraturan deh Ini gue murahin Pajak murahin Tapi Tapi lo kasih mobil listrik lo Buat jajaran Pejabat-pejabat gue ya Bisa Bisa Yang buat pejabat apa mobil listrik ya Belum tau Ini Hyundai Kayaknya Hyundai sih Kalau Hyundai agak dapet nih Hyundai Gendak pasti Orang gue yang Gembar-gembar listrik Di Indonesia Yang kenalin mobil listrik Siapa Hyundai udah Iya Di tol sepanjang Jawa Katanya di resaranya Udah berapa yang ada chargingnya Ada Berapakan Pertunan ada sempat Iya 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 Hyundai Bener Hyundai Lo marah loh Kalau misalnya lo gak dapet Gak dapet Iya bener Gak dapet Gak dapet Proyek Proyek Atau apalah gitu Hyundai lo mendingan marah ada Iya Karena Lo mati-matian Gembar-gembornya tuh Bener Mobil listrik itu ya Hyundai Yang paling terjangkau lah Masuk wuling Laku banget wuling Laku banget ya Katanya wuling EV 300 juta 300 juta Sekecil itu mah Barannya segini kali ini Sekecil banget Dia nunggu nih si wuling kan Kita sekarang Jangan nanti Nanti Piarinnya Hyundai dulu Yang mahalan Yang Hyundai dulu yang Populerin Dan kita dateng Hei murah nih 300 juta nih Hyundai langsung Gendak Warna-warnenya kan Karena kalau si Ionic 5 kan warnanya Abu-abu Apa namanya Matte Matte kan Hitam Hitam matte gitu Kayaknya futuristik Tapi Ya kayak futuristik aja gitu Kayak robot Kalau ini kan Warna-warnenya Ijo pastel pink Orange Wicu nih Betumbak kepasar Nah 300an tuh Yang paling tinggi Baterainya 30 juta Yang baterainya Paling gede Bisa berapa jam Bisa 400 kilo Ya 400an Kalau gak salah Marekan Ridwan Hanif Bawa ini Dari Dari awal Sampai Mau abisnya Sampai kapan Tapi banyak orang Yang bilang Repot Padahal dia Menurut gue Ridwan Hanif Pengen kasih tau Gue gak Ngecas Bisa sampai sini Sesuai klaimnya 400 kilo Memang udah Udah di Desain Nanti gue Ditoing aja Gitu Kalau udah Mas mati Bukan pas lagi Ini tiba-tiba Oh abis Terus Towing Emang sengaja Sengaja Gitu Kemarin Gue juga baru Postingan Ridwan tentang Kompor listrik Karena dia bilang Dia di rumah Dia pake Tapi dia pake Emangnya Agak mahal Kata dia 5 jutaan Tapi itu Cepet Bisa masak Cepet Panasnya cepet Gitu loh Cuman yang memang Agak mahal Terus dia bilang Lebih mahal gak Dibanding Waktu pake gas Kata dia Kalo pake Kalo dibanding Yang tabung Ijo Lebih mahal Tapi kalo dibanding Tabung biru Mirip-mirip Kata dia Pake gas Pake gas Pake gas Secara Pengeluaran Pengeluaran Dia pake si Kompor agama mahal Ini listrik Dengan waktu Dia pake kompor Biasa Memang tipis-tipis Katanya harganya Tapi secara Convenient Lebih mudah Istrinya Istrinya bilang Lebih gampang Gak perlu ganti-ganti Gas Regulator Apa sih Gak perlu takut Meleduk Ya kan Kalau itu Pertimbangannya Gak kena Sama kita Pasti Kalau cepet panas Masakan Indonesia Kadang-kadang Ada yang perlu Apinya kecil Kalau lo pengen Gunain buat Ngerebus cepet panas Iya itu Efektif Tapi kalau lo pengen Masak rendang Nah 8 jam Iya Ayo Sambil di mobil Bukan cuman masalah Jadi Apa ya Efisien Atau Cuman Gak bisa Buat masak Masak itu Gitu Ininya Kompornya Kalau mau cepet panas Ya udah Ngerebus Ini bener Gitu Bisa Cuman masak-masak yang lain Masih goreng Masih food Susah Sulit Sulit Cuali emang hidupnya Yang simple-simple Masaknya mungkin bisa Bahan kemarin Ada yang nyaranin Cuma butuh 2 1 Multi cooker Yang bentuknya kayak rice cooker Tapi bisa multi cooker Bisa buat masak-masak Satu lagi apa ya Air fryer apa ya Air fryer Atau apalah Iya Jadi dibilang 2 itu udah cukup Untuk masak-masak Nasi Apa segala macam Bikin masakan Apa bisa disitu Untuk menyiasati Misalnya gak punya kompor Atau apa Gitu Kayak gue air fryer gue juga punya tuh Yang Yang Ngegoreng tanpa Minyak Minyak Gitu Gue baru nyoba bikin Popcorn Pakai popcorn Bikin popcorn Bikin popcorn Rasanya beda lang Sama popcorn yang Yang digoreng Yang yang pakai Bikin Di microwave Bikinnya pakai apa sih Bukan microphone Nggak ngangetin Kalau gak kalau kita Kan ada popcorn Di joli Joli itu popcorn Yang pakai microwave Bisa Kalau yang kita beli di supermarket Tapi kalau yang di bioskop Itu kan alatnya Itu enak itu Itu digoreng itu ya Iya digoreng juga itu Apa namanya Nah lu bikin pakai apa Pake air Benar-benar dari jagung Iya dari jagung Bikin sendiri aja Bikin sendiri Keluar popcorn Tapi rasanya tetap Kurang Mungkin kurang butternya kali Mungkin Atau kurang Iya mungkin Yasin-asininnya Kerupuk juga bisa Di airfryer Masukin aja kerupuk Lama-lama mengembang Gitu Nggak goreng Nugget gitu kan ya Tapi lebih mahal Listrik katanya Apa gede Wotnya Iya Airfryer Mahal itu Oh airfryer mahal ya Mahal itu Apa mereknya apa Yang bagus Masih Cina Kalau gak salah deh Bukan merek-merek Yang merek-merek Standar gitu Philippe Sharp Iya Tapi kalau urusan dapur Kayaknya Merek-merek Khususus lagi Walaupun elektronik Kayak misalnya Miyako Modena Kosmos Miyako Kosmos Terus Api biru Rinai Rinai juga Memang si api biru Idol Itu Itu bukan Rinai Eh Api biru sih Terus yang di bioskop Si Nikolasaputra Miele 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 Apa Miele 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 Itu Nah Ikutan keran juga Ada ya Di ini Iya Di bioskop ya Iya Apa Bro Bro Grohe Grohe Drr Grohe Iya bener-bener Grohe 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 Toto mahal-mahal banget ini American Standard tapi emang ya kalau kita beli yang begini live ininya awetnya mungkin akan sama kalau lo beli murah mungkin di bulan keberapa lo harus ganti tapi emang kebanyakan barang tuh emang ada harga ada kualitas tuh benar benar-benar kalau yang pakai begini-gini ya lo akan satu lo tahan lama dua secara penampilan dia akan begini terus nih kalau yang murah kena cipratan-cipratan air tuh jadi geli kalau gak sering di ini-ini ya kalau di bodi mobil tuh nyebut water spot ya water spot ya water spot tuh yang sisa-sisa hujan itu kan ya kalau gak langsung dibersihin ya ini memang agak aneh nih tiba-tiba disaranin kompor listrik ya dibagi-bagiin agak aneh nih karena kita gak dibagi-bagiin mobil listrik harusnya ya kalau mau ya sebagai pengganti subsidi naik BBM TBM naik pemerintah bagi-bagikan mobil listrik untuk menambah kemacetan di jalan nah kayak kita udah kurang macet macet tuh udah gokil sekarang gokil banget emang macet udah harus siap lah lo gak bisa buru-buru jadi kalau lo mau aman ya 2 jam sebelum jam janjian lo ya karena kita gak tau kapan dulu gue sejam gue biasanya dulu kalau misalnya kayak yang jauh-jauh ya kalau yang misalnya kayak ke Indonesia kemana udah tau nih sejam sekarang kayaknya gak bisa lagi sejam dah 2 jam ini udah berapa jam nih satu berita lagi deh nih kita belum lukas NMB lukas NMB kasihan lukas lagi struk lagi struk kasihan abis dipanggil KPK langsung struk dia kasihan kasihan karena main judi kayaknya kalah struk dia cuma buat senang-senang doang kan main judi iya cuma buat senang-senang bisa ya judi buat senang-senang 500 miliar tapi kan itu isu 500 miliar cuma bawa berapa miliar iya dia main di ini kan Marina Bay iya kasino indro enggak kan cuma kasino padahal kan di dalam kasino gak boleh foto-foto ya itu kayaknya foto CCTV di luar ya kayaknya orang Indonesia kayaknya ngeliat deh katanya dia bilang karena ada orang Indo yang sering liat juga oh emang di kasino gak boleh foto ya setau gue gak boleh dalam kasino dilarang foto-foto lo pernah ke dalam kasino gak gue juga belum sih yang di Singapura foto di depannya doang oh depannya doang boleh kalian eh ini boleh yang kasino itu kayak yang deket itu kan eh Singapura Airline Marina Bay universal iya kali gue belum pernah ke situ eh pernah gak ya belum pernah kayaknya ke area situnya ke area lo pernah ke USS itu gak belum belum pernah USS singkatan apa sih universal studio Singapura oh iya iya gitu kayaknya itu kompleknya ada ada kompleknya ada di Marina Bay bukan ya jadi sebelum kita masuk ke situ tuh ada kayak mallnya gitu ada kayak mallnya ada hard rock disitu kayaknya di bawahnya itu kasino oh nah di atasnya Indro di bawahnya itu kasino iya nah mungkin apakah itu yang kasino Marina Bay gue juga gak tau oh iya Marina Bay juga gue gak tau yang mana sih ya yang itu kan yang hotel ada kakinya tiga itu itu Marina Bay iya kan gak tau coco Marina Bay Sands nah itu tuh Marina Bay nah itu hotel yang kakinya tiga itu nah kalau ini kalau si universal studio itu adanya di Sentosa Island nah kasino ada dimana coba Sentosa Island Sentosa Island yang udah dari dulu kan Sentosa Island nah kan yang ada itu kan itu ada universal Sentosa kalau kasinonya dimana Marina Bay kasino Singapura Marina Bay tapi kalau disitu gue ada mungkin ada beberapa ada beberapa kasino kali ya iya iya emang paling bener udah di legalin aja kasino tapi dikontrol iya jadi kan uangnya kita juga iya dulu kan ada yang jaman Alisa Dikin ya dulu dimana bang kasino di Jakarta di pulau seribu ya kalau tuh dia bikin itu enggak kalau dulu ya pas dibolehin nama judi legal ya dimana dia bikin ada kasinonya nah gue gak tau tuh dimana tuh mau di kota kali ya ada di ini ya waktu itu coba dia kasino Indonesia Jakarta ya Jakarta dulu apa ya kayaknya banyak lah gak di ini gak di lokalisasi gitu yang jaman dulu tapi ini mah bongkar tempat judi ala kasino di apartemen jadi enggak 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 ada lokalisasi dimana aja boleh kayaknya namun semuanya hanya ilusi APBD hanya 66 juta APBD Jakarta demi 66 juta harus ada penghasilan pajak guncar akhirnya dia boleh nih salah satunya adalah penjudian dan prosesi gelap nah prostitusi di lokalisasi kalau judi kaget tau udah gue mungkin setiap hotel boleh di keramat tunggal kalau prostitusi di Jakarta Utara sekarang jadi Jakarta Islamic Center oh jadi Islamic Center nama daerahnya keramat tunggal keramat tunggal 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 oh keramat tunggal highlight tapi enggak kayaknya dimana-mana kali ya campur tangan dengan Raja Judi Macau Stanley Ho bekerjasama highlight masih ada kan isinya jadi apa sih highlight itu kayak cafe gitu apa hotel gue sih gue kayak pernah lihat dari luar doang gedung gedung highlight itu gedung ya isinya apa sekarang ah nah itu gue gak tau udah kayaknya untuk bertemu ini deh orang-orang Medan highlight 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 penampakan nah itu highlight emang begini kebakaran udah gak ada ya highlight itu di dalam komplek dufan eh komplek di sebelah kalau kita masuk lawat highlight dulu baru jaya komplek jaya kayaknya dulu boleh lah setiap ini ada kasinonya kali yang mau bikin kasino ya hotel gitu gak ada lokalisasi gue gak pernah inget ada lokalisasi untuk kasino untuk kasino tapi untuk prostitusi ada itu iya 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 oh malah jaya highlight namanya jaya highlight dan digemari orang-orang spanyol itu olahraga adu lempar bola cepat oh dimana lagi terus oh jaya highlight jadi highlight karena jaya dipake highlight kan oh iya bahasa spanyol highlight itu ada kopakobana iya di taman ini kan berarti boleh beberapa tempat kan tapi masih di kawasan jaya ancol iya di dalam kalau kopakobana ini di samping yang horizon sekarang jadi apa persis sebelah kiri hotel merkure yang masih berdiri hingga sekarang oh iya betul ada 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 di sampingnya itu kopakobana kayaknya dulu diskotik tulang coba liat ininya kopakobana ancol gitu kayak apa sih gedungnya mana gak ada nah nah yang nomor 47 di sampingnya tuh persis nah ini ya kalau gak itu yang kecil itu di sampingnya ada persis di sampingnya ini merkurnya iya di sampingnya persis ada gedung biasa doang gak ada gak ada dekor-dekor macem-macem pokoknya yang coklat yang paling kiri bawah nah itu kayaknya tuh tuh yang coklatnya ini merkurnya kali bukan no itunya merkurnya tuh nah di sampingnya nih kanan kanan deh kanan lu nah belakangnya nah itu oh kopakobana isinya judi dulu diskotik oh diskotik judi mungkin ada judinya ada judinya ya dulu ya ya dulu karena legal karena untuk pemasukan ya mungkin karena melihat APBD nya tadi 60 juta 60 juta 60 juta tahun berapa sih nih Alisa Adikin tahun 70an 70an ya 60 juta iya coba cek ini deh inflasi ada kan ya waktu itu kita bisa ngecek kan ada di google kan coba deh gimana cek 66 juta di tahun 70 lah 1970 gitu cek cek inflasi gimana waktu itu ya kita nyarinya ya ada kayak kalkulatornya tuh iya wah Deon gimana nih ada Rahman jadi gak satset nih ganis jadi keganggu nih bukan itu kayak ada kalkulatornya gitu kan iya di google apa ya namanya ya makin tau gue 66 juta tuh berapa senilai berapa APBD nya kalkulator inflasi coba nah coba 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 simulasi jumlah uang nah jumlah uang 66 juta udah tahun tahun 1970 udah cuma sampai segini gak bisa deh setara 2 miliar 2 miliar 2 miliar 2,3 miliar emang gak gede juga gede juga cuma 2M apa ibu kota gitu APBD nya kok 66 juta kecil banget ya kecil banget ya emang pemasukannya belum ada dulu kali di negara ini merdeka juga baru 20 tahun 30 tahun oh daya beli setara dengan jumlah uang pada tahun berikutnya iya 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 2,3 dulu iya makanya butuh butuh pemasukan lagi pemasukan lagi mungkin dia mikir yang cepet apa nih judi judi biar jadi biar jadi daya tarik turis iya 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 kalau gak ke Jakarta ngapain turis dulu dan Monas Monas juga belum iya 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 ngapain ya emm minta proyek wah karena kan pasti udah tau kalau Makau itu udah tempat judi makanya itu kan tadi ada orang dari Makau kan ya bantuin bikin raja judi dari Makau pemasukannya gede banget dari judi nih pasti ada aja orang yang berjudi seneng main judi, hobi tapi kan akhirnya itu dikritisi lah oleh banyak orang masa kita dihidupin sama uang haram uang judi yang haram kan yang main judinya penyelenggaranya haram gak? haram lah mengambil uang orang, karena kan dia pasti kalah iya, memfasilitasi sesuatu yang haram ya haram tapi kalau kita misalnya main ke kasino nih, ke pusat pusat perjudian, itu ada kemungkinan menang gak bang? ada lah ada bisa ya? ada ada menang, kan ada yang menang tapi kan permasalahannya begitu habis menang, lo besoknya main lagi, jadi kalau dihitung secara keseluruhan selama setahun kayaknya lo pasti kalah, secara uang ya yang udah lo habiskan itu ilusi aja kemenangan iya, kemenangannya itu ilusi karena penyedia jasa perjudiannya nih gak mungkin mau kalah doang gak mungkin mau kalah karena dia kan gak ngambil untung lah dia dapet duitnya dari kemenangan kemenangan dia? kemenangan si tempatnya kayak kalau kita jualan kita ngambil keuntungannya adalah selisih dari biaya produksi sama biaya jual nah kalau si kasino apa yang didual? gak ada dia harus dapet duit dari kemenangan kemenangan si kasinonya si bandar lah si bandarnya untuk bayar gedung alat-alat alat-alat untuk bayar karyawan nah, jadi kalau secara logika iya lo pasti akan kalah iya kan? iya tapi kenapa orang tetap berbondong-bondong ke situ? adiksi adiksi apa itu bagian dari itu juga ya? adiksi mental adiksi mental yang ini karena dia sebenarnya ada orang yang suka cuma suka main lang kayak yang disinyalir Pak Lukas itu gak mungkin dia nyari duit lang gak mungkin dia nyari duit emang dia cuma senang iya kalau menang yaudah kalau kalah yaudah orang gue senang kayak hobi yang lain aja lang kayak hobi yang lain lo rela ngeluarin duit gitu kita gak bisa gak bisa masuk akal sama kita karena kita gak senang karena gue juga gak tau gimana kesenangannya itu dimana? yang gue tau ini sebagai orang om tau pasti bandar gak mungkin kalah apalagi ya itu dia dapet duitnya ya dari iya, tapi orang pada pengen tau dia tau dia akan kalah iya iya kan hanya sedikit lah orang yang datang ke situ untuk cari kemenangan tuh kayaknya coba sedikit kayak kalau kita nonton di film-film yang datang ke situ kan orang-orang kaya lang iya gak mau nyari duit dia punya kerjaan benar-benar si tokoh di filmnya ini yang nyari duit disitu iya, iya bagian yang nonton-nonton tuh masyarakat umum yang di belakangnya tuh datang bukan buat menang buat main benar-benar dia yang datang maksudnya orang kaya ya dia juga ah mau nyari duit disini gak mungkin emang untuk seneng aja untuk seneng gitu dan mungkin networking juga kali ya dan kita gak bisa masuk ke situ karena kita gak seneng kayak lo seneng mainan-mainan kecil aja buat saya gak seneng ngapain sih? oh iya, iya benar-benar iya unik ya hobi-hobi itu ada yang nemuin ya saudara yang nemuin orang nih suka judi gitu judi ya iya, iya, iya tapi untuk nyari duit ada orang yang 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 mengandalkan penghasilannya dari duit ada dari judi ada hmm nah ini berarti sih Lukas NM-nya juga gak mungkin nyari duit ya gak mungkin lah cuma makanya dibilang wah ini transfer banyak ke situ kalah segitu iya ya mungkin nyari duit lah orang-orang kayak gitu ngapain nyari duitnya dari judi agak mungkin betulnya dia buka tempat judi iya kecuali dia buka tempat judi ya dia ini kalau dia mau ngambil menang judi aja uangnya udah bingung dia mau kemanain caranya kan gak legal akhirnya dipakai judi lagi iya, dipakai judi lagi oh iya, iya nah judi online itu yang slot-slot itu ada juga orang yang main karena hobi ada tapi banyak juga yang cari duit disitu yang mana harusnya gak mungkin cari duit disitu karena itu kan udah diatur iya, iya gak tahu ada kalau gak salah dia KPK itu tersangkanya tapi kita belum tahu kasus siapa di KPK itu ngomong bukannya swap iya gak tahu tapi dalam kasus siapa gitu oh iya, iya dalam kasus siapa gak tahu nah di luar itu di cek PPATK di cek PPATK ada yang begini tapi abis itu dia stroke jadi gak boleh keluar sama warganya sama masyarakatnya kalau mau KPK yang datang bahkan KPK di demo sama beberapa warga Papua yang mendukung lukas NMB bisa gitu ya iya dia ini kan gubernur ya gubernur provinsi Papua dulunya dia wakil gubernur apa Puncak Jaya apa kan Papua sekarang provinsinya ada beberapa tuh iya Irian Jaya kali dulu enggak ada provinsi Puncak Jaya ada Papua Barat Papua Pegunungan kan Papua Papua Barat Papua Pegunungan sama Puncak Papua Puncak Jaya kalau coba lihat deh provinsi-provinsi di Papua terus ada Papua Selatan kalau gak salah nama ini ya provinsi-provinsinya sorry kalau kalau salah lupa gue oh provinsi bukan provinsi berarti provinsi di Pulau Papua di Pulau Papua di Pulau Papua karena Papua tuh nama provinsi nah provinsi Papua Pegunungan ada lima kan Papua Selatan kok tuh cuma tiga sih Provinsi Papua 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 Barat Papua Barat terus Papua Pegunungan Papua Selatan Papua Tengah oh iya kayaknya kemarin gue baca ada yang Puncak apa udah berganti nama kali karena tadinya dia tuh sebelum jadi gubernur Papua tuh apa gitu dia jawa-jawa kali Papua Pegunungan kalau Papua tuh ini salah satu provinsi termiskin kalau gak salah ya 10 besar 1 Papua 2 Papua Barat iya gubernurnya dia main judi kalau bener dia main judi kayak main judinya bener tapi uang selimus uangnya yang tau 500M si pengacara kan udah bilang emang iya main judi cuma buat seneng-seneng aja enggak 500M kalau kata si 600 kali ya waduh jadi 500M banyak banget ya buat judi banyak ya enggak sih sekali lagi tuh hobi orang sih misalnya kayak ada orang misalnya 500M beli mobil terus dimodif-modif gitu sampai senilai 500M juga gue mikirnya kan uangnya gak hilang gitu ada disitu jadi mobil yang dijual lagi ya mungkin masih bisa lah tipis-tipis harganya iya kalau memang saya main judi kan ilang uangnya tapi dia senang tapi dia senang itu yang susah diukur itu susah diukur intangible intangible ya intangible susah diukur kita tadi belum ada berita luar negerinya loh bang iya Rusia tadi dihack Rusia karena Rusia lagi demo kan iya warganya demo iya militer karya udah mulai disenyalir akan kalah kan di ini Ukraina si Rusia rugi dia tapi dibilang yang sadia guno tetap dipertahankan karena ada keuntungan ekonomis apanya si Rusia sehari dia untung berapa gitu dari minyak yang naik jadi orang beli dia gak secara langsung gitu cuman kondisi perang ini membuat sektor yang lain dia jadi untung gitu katanya yang gak tau juga dah iya nih Putin jadi gak datang G20 nih jadi kata gue mah ini kan sekarang G20 tuh sudah berlangsung kan rangkaian acaranya kan tapi November kan November puncaknya yang kepala-kepala negara pada datang ini kan dari kemarin menteri-menteri siapa kan udah mulai ke Bali tuh G20 dan lain-lain si Jinping dikatanya ditahan jadi tahanan tahanan apa si Jinping ah gue lagi sibuk kemarin tuh sibuk jambore sama Pestapora sih udah gak mikirin gak udah mikirin gitu sama hack aduh hacker Rusia hacker Rusia yang paling bikin ngedrop udah wah Putin kalau jadi dateng ke Bali oke sih ngonek kuda lah ngonek kuda bareng Prabowo dong bareng Prabowo dong iya iya karena gue kemarin kan ketemu sama anak stand up Bali tuh Pika sama Antti tuh kalau lo tau foundernya tuh dia inget dulu waktu Obama ke Bali apa ya G20 juga yang dulu atau apa gitu mereka kebetulan lagi naik pesawat mau ke Bali mau mendarat nih gak boleh mendarat di Bali karena mau ada Obama muter lama akhirnya balik turun di Surabaya nunggu 5 jam jam 1 pagi baru diberangkatin lagi ke Bali boleh mendarat karena tuh harus clear bandara Obama mau mendarat kok bisa ya gila ya maksud gue kok bisa orang yang udah jalan terus disuruh balik gitu kan harusnya ada iya gimana protokolnya dia cerita gitu dia dari Jakarta mau ke Bali akhirnya suruh gak bisa mendarat akhirnya diturunin di Surabaya oh karena memang Amerika begitu kali Obama tuh ini apa Amerika kebijakannya iya untuk si untuk presiden potus gak tau mau kapan di tengah perjalanan aja di gue mau mendarat gitu mungkin clear bandara lo mau gak kayak gitu kalau gak gue gak jadi boleh-boleh Rusia yang mau ke canggun nanti dulu saya mau mendarat nih saya mau makan satai nasi goreng nasi goreng but mendarat baru udah gitu jam 1 pagi katanya bang apa di bandara Surabayanya jadi gak ada yang buka bandaranya makanan-makanan banyak yang butuh 5 jam terus 5 jam suruh nunggu baru deh boleh mendarat ke situ pas Bali disambut Obama eh sorry ya Obama suka just saya presiden Amerika Barack Obama kuliah BSI aja ada yang dirimu Obama bukan siapa tuh siapa namanya ya obemo gila pas Obama jadi presiden terkenal tuh orang tuh iklan BSI loh dapet iya BSI juga idenya ada lagi gue gak marah ya BSI aja siapa Obama kayaknya gak tau juga gak tau juga ya dia digitu-gituin jadi aduh ini belum kelar ya emang ya perang ini ya belum lama banget ya lama banget makan banyak biaya yaudahlah kita mau otw gak nih kita total berapa sih tadi 1 jam setengah lebih habis 100 1 jam setengah udah cukup lah ya walaupun isinya di awal cerita-cerita aja yaudahlah ya ini otw gak otw lah sejam bisa lah oke sejam kurang atau sejam lebih dikit bisa aman oke lah kalau begitu oke terima kasih banyak sampai ketemu lagi di Hologi pilar kelima demokrasi kritik tanpa solusi tau tapi tidak mengerti karena kami HI tidak ada bumper ada tapi tidak lihat tidak ada lagu tidak ada lagu tidak ada musik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati